Pesan saya adalah ketika baik pria maupun wanita sudah siap untuk menikah berarti harus siap juga untuk menjadi orang tua gitu. Jangan sampai kita siap mau menikah, tapi kita tidak siap untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan. Berdasarkan data dari United Nations Children's Fund atau UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9 persen anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Fenomena ini dikenal dengan istilah fatherless. Fatherless merupakan kondisi di mana ayah tidak hadir dalam pengasuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam buku My Fatherless Story Karangan Rahmat Reza, ada empat bagian fatherless, yakni positive influence dan positive presence, positive presence dan negative influence, negative presence dan positive influence, serta negative presence dan negative influence. Jurnal studi Al-Qudua dan hadis yang terbit tahun 2023 menyebutkan, fenomena fatherless ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, perceraian maupun budaya. Budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat menyebabkan munculnya peran gender tradisional, di mana ibu sebagai pengurus rumah tangga dan pendidik anak. Pendapat ini didukung oleh Yeni Merdeka Sati, psikolog klinis anak di Medan. Menurutnya, anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua akan mendapat stimulasi yang cukup. Ketidakhadiran ayah berdampak pada kurangnya rasa percaya diri dan keberanian anak. Namun selain ayah, sosok pria dalam keluarga juga bisa digantikan oleh kakek, paman, yang berperan sebagai role model. Fatherless ini berdampak baik ke anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi porsinya itu sebenarnya sama aja. Kalau misalnya di anak perempuan, tadi saya sebutkan bahwa anak ini akan jadi lebih mudah jatuh cinta, dipengaruhi oleh pria misalnya. Bagi anak laki-laki gimana? Anak laki-laki karena berhubung dia tidak memiliki sosok, contoh bagaimana seorang pria, sekarang kan ada banyak kaum LGBT dan segala macam, mereka bisa terjerumus juga ke arah sana. Pada usia 0-2 tahun, ayah dan ibu harus menjalin kedekatan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Pada usia 7-15 tahun, anak perempuan sebaiknya dekat dengan ibu, sementara anak laki-laki sebaiknya dekat dengan ayah. Hal ini bertujuan agar anak dapat mencontoh peran gender orang tua. Sebaliknya pada usia 15-18 tahun, anak perempuan sebaiknya dekat dengan ayah. Hal itu disebabkan, pada usia ini anak sudah mulai mengenal lawan jenis. Anak perlu mendapat sosok ideal dari seorang pria. Zulfikar, salah seorang anggota komunitas ayah Asi di Medan. Komunitas ini merupakan komunitas non-formal yang berdiri sejak tahun 2015. Ayah Asi aktif dalam gerakan sosial untuk meningkatkan keterlibatan para ayah dalam mendukung ibu agar sukses menyusui. Komunitas ini juga rutin membuat kempen dan kegiatan terkait pendampingan, sehingga para ayah dapat berkontribusi terhadap ibu yang sedang hamil, menyusui, dan setelah anak sukses menyusui. Setiap hari, Zulfikar membagi waktu bermain bersama kedua anaknya demi menciptakan ikatan emosional bagi mereka. Menurutnya, kedekatan dengan anak harus dipupuk sejak anak masih berada di dalam kandungan. Nah, kedekatan-kedekatan seperti ini, umumnya tidak hanya kedekatan seorang ibu terhadap bayinya, tapi ayah juga harus lebih dekat. Kita menjadi satu sistem di keluarga. Saya sebagai ayah menjadi seorang subsistem, maka harus berperan penting untuk menyuburkan sistem ini, atau untuk memperkuat sistem ini. Maka saya harus bisa bagaimana sedekat mungkin dengan anak-anak. Karena anak-anak berkembang baik, bila emosional ayah terutama, ibu dan ayah, itu dapat diresapi oleh mereka. Dan itu merupakan peran penting bagi ayah Asi untuk kembang tumbuhnya anak. Baik secara fisik maupun kecerdasannya. Rahma, anak perempuan Zulfikar yang berusia 5 tahun, sangat senang, bisa bermain dan menghabiskan banyak waktu bersama ayahnya. Kalau di taman, main-mainnya sama ayah kejar-kejaran. Terus saya kalau main-mainnya, sering tangkap buah asem-asem sama ayah. Saya sayangnya sama ayah, sama abang, sama mama. Nah, komunitas itu sebenarnya sangat positif sekali ya. Komunitas ayah Asi ini harusnya ada di setiap daerah di Indonesia. Karena sebaiknya, kalau saya sih sebenarnya setiap pria yang sedang menampingi istrinya hamil, sebaiknya gabung dalam komunitas ini. Supaya apa? Supaya para pria ini benar-benar bisa belajar bagaimana sih memberikan emosional support, sosial support kepada istrinya dari sejak hamil hingga nanti anaknya lahir. Orang tua ibarat sebuah sistem. Ayah dan ibu memiliki peran yang seimbang dalam tumbuh kembangnya anak. Dengan demikian, anak akan tumbuh dan mendapat stimulasi yang cukup. Sekian program Bingkai Sumatra. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.